yang menghalang da'i dalam da'wah ini dua Abu Jahal dengan Abu Talib Abu Jahal penghalang da'wah Abu Talib juga sebenarnya penghalang da'wah cuman Abu Jahal tadi karena kebencian benci kepada Nabi menghalang, mau bunuh Nabi Abu Talib kasihan, sayang sama Nabi keponakannya maka dia berkata wahai Muhammad terus hantilah kamu da'wah kasihan kamu dibusuhin orang jadi Abu Talib menyuruh Nabi berhenti dalam da'wah kenapa? karena kasihan nah sekarang orang tipe Abu Jahal dengan Abu Talib masih ada sekarang ini ada yang kena kebencian, ada yang kena sayang da'i jangan terkesan mau diancam Abu Jahal gak terkesan dikasihani Abu Talib, jangan terkesan juga nanti mertuanya bilang nah kasihan kamu capek-capek berhenti aja kalau sudah angin reda baru kamu bergerak layar angin reda baru mau berlayar mau sampai kemana? justru jalannya itu perahu ketika angin kenceng sabar jangan tinggalkan ini kerja bersedia? tapi hebat ini umat diberikan oleh Allah sendal wah tasabu maksudnya sabar jangan berhenti tapi minta sesuatu dari Allah gampar jatuh ya Allah berkat saya digampar tapi saya gak akan berhenti gak akan? tolong tapi Allah berkat saya digampar mudahkan saya untuk haji dan umroh ya Allah Allah mudahkan berkat lagi berkat lagi berkat lagi berkat lagi ya Allah tolong anak saya yang sedang mondok jadikan dia hafiz dan hafizat berkat lagi berkat lagi berkat lagi tolong ya Allah istri kau yang sukanya cerewet marah terus jadikan dia tersenyum pulang ke rumah istrinya jadi menangis kok kenapa abang berdarah yang tadi marah-marah sekarang meluk kita lagi melangkul kita bersihin muka kita lagi ajib tadi malam saya dijemput oleh kawan transportasi saya bilang tau berapa sekarang wah semakin sibuk ustaz karena sekarang dulu Pakistan kesana semua sekarang Pakistan kesini semua begitu pula India 79% lebih sudah kesini sebentar lagi 2008 2019 Bangladesh semua keancur semakin sibuk maka saya katakan kamu jangan kapok capek memang jadi transportasi tapi ikhtisab ikhtisab ya Allah berkat saya capek ngantar rombongan kadang-kadang banyak pecah di jalan ikhtisabkan ya Allah mudahkan saya untuk haji dan umroh ya Allah ya Allah mudahkan jadi hafiz al-Quran ya Allah ya Allah tolong hutang saya bayarkan ya Allah ini namanya jadi apa kesusahan ikhtisabkan kemudian Allah kata umat yang aku utus untuk berda'wah gak punya ilmu gak punya kelemutan bayi cuma bisa berbaring saja gak hafal Quran gak hafal hadis gak bisa apa-apa heran Nabi Isa kok aneh umat dipilih jadi da'i gak walah ilmah gak punya ilmu gak punya ilmu gak punya ilmu Allah kata kalau mereka terjun dalam medan dan bicara nanti akan aku berikan daripada ilmu dan kelembutanku sendiri janji Allah yang penting bergerak jangan berhenti nanti Allah kasih ilmu kasih kelembutan bahkan janji Nabi juga kalau dia terus terjun dalam medan da'wah nanti anak cucu anda akan menjadi hafiz-hafiz kurangnya akan meneruskan kerjaan jadi tertarbiahnya ini umat kapan kalau terjun dalam medan da'wah jangan berhenti saya anak merasa zikir silahkan ikut suluk silahkan kita gak menghalang mau ikut habib ini mau pengajian-pengajian tapi gerak tetap mau masuk ke santri silahkan tapi jangan berhenti bergerak gerak terus nanti Allah akan berikan tarbiah hilang perasaan takut hilang perasaan takut dan diberikan hikmah Allah akan ikut arahan bersedia insyaAllah makanya memang ini gak boleh bergerak kalau berhenti nanti apa polio bahkan aneh ini gerak dakwah Allah katakan di Quran dengan nama yang luar biasa kenapa Nabi suruh salat tahajud bangun sepenuh malam cuali sedikit untuk tidur solat sepenuh malam atau kurang awzin awtabah dan baca Quran kami akan mewahyukan ucapan yang burat dakwah ini ucapan yang burat kenapa da'i harus tahajud karena ashaddu wato'an bicaranya apa pendirinya akan tegar wakamu ngomongnya akan lurus jadi kalau da'i gak tahajud nanti gak istiqamah dia kalau dia tahajud berhasil dalam dakwah dia muji Allah kalau gagal dia gak marah sama orang dia terus menangis pada Allah tapi kalau karkun gak tahajud antara dua apakah banggakan dirinya atau nanti putus asa satu orang preman pokoknya telepon saya tiap hari ustaz tolong telepon angkat saya telepon aku tuh gak bisa hidup kalau ustaz gak angkat telepon dan memang saya sayang-sayang kepada preman-preman tas kilatnya banyak ada kiai apa segala macam suatu saat kiainya saya telepon bagaimana aduh ustaz sayang saya anak angkatnya ustaz sekarang ngambak ngambak kenapa saya bangunkan tahajud tiap malam sampai istri saya cemburu bang istri abang itu saya atau dia tengah-tengah malam bangunin orang saya bilang tenang itu anak kesayangan saya anak kesayangan saya bangun sekarang dimana kamu masih dalam kelambu dalam kelambu bangun kamu bangun kan istri jadi kalau tekarkun ini gak tahajud akan mudah nanti kalau gak bangga diri ataupun nanti akan maka tahajud asyaddu wato'an pendidikan tegar wakumukila ngomongnya akan lurus ngomong kan gak bolak-balik gak menafik bentar-bentar kesana ikut kesana enggak ikut arahan ikut arahan maka ketika awal-awal di cekampek nah kita sudah pacar cek firdaus tanda tangan bulan Maret istimah jurukurama rewin kita akan ikut surah alami ikut surah pulang dielankan oleh beliau saya tambahkan lagi di depan seluruh orang jawab jawab akhirnya ada undangan kemalaiksa jangan beliau hadir juga akhirnya berubah dua-duanya kita undang saya bilang jangan ya kan orang tua kita juga ini surah alami orang tua kita kita juga maka kata surah alami gak bisa di mimbar dua arahan gak bisa jalan kata sayyidna umar dua pedang dalam satu sarung gak bisa bersatu pedang cuma sarung satu gak bisa tanggungan satu menyatu dua bayan berbeda gak bisa tidak tidak bisa hadir tapi kan masyaih kita juga masyaih kita juga kata masyaih surah alami inilah sekarang ujian ujian yang paling berat Nabi Ibrahim itu apa menghadapi kobaran api Nabi Ibrahim tenang senyum dan gak gak gelisah tangan diikat kaki diikat di depan kobaran api yang gelisah itu malah malaikat dan Nabi Ibrahim gak doa ya Allah tolong padamkan api ya Allah lepaskan air ikatan soalnya aku bisa lari enggak tenang menghadapi kobaran api tapi ujian yang paling berat bagi Ibrahim adalah datangnya Jibril datangnya Jibril siapa Jibril gurunya para ambia Nabi kita Muhammad gurunya Jibril semua Nabi gurunya siapa Jibril Jibril datang langit bergoncang malaikat ribut ya Allah kisah siwa Ibrahim haliluka mau dibakar dimana ya Allah malaikat yang gelisah Allah kata apa maunya kalian izinkan kami untuk membantu beliau ya kalau mau membantu silakan tapi pun gak gak ada perintah minta izin diizinkan datang Jibril bawa pasukan malaikat hujan malaikat angin semua malaikat lengkap datang ya Ibrahim Allah kahaja ya Ibrahim what can I do for you apa yang bisa saya bantu apa yang bisa saya kalau kita dalam karena genting gitu Pak mursyid kita ada orang yang mau ngasih bantuan bagaimana dan yang ngasih bantuan ini siapa guru mursyid kalau yang menawarkan bantuan dari Ahok kita mudah nolak maaf nih atau yang menurut kita berikan bantuan Amerika Trump dan sebagainya kita terus datang bantuan dari Yahudi menolak mudah tapi yang menawarkan bantuan ini guru kita Pak mursyid kita yang menawarkan bantuan ini ujian paling berat dan apa salahnya kalau Nabi Muhammad terima mereka sudah minta izin sama Allah kan tapi itulah ujiannya paling hebat Nabi Muhammad dari kalian saya yang tidak butuh hanya dari Allah menolak itu paling berat paling berat dalam genting begitu tapi ini ujian maka ketika Nabi Muhammad untuk menolak Jibril Allah langsung wa inar ya nar kuni bardan wa salam Allah tidak kata Jibril padamkan api malakal siapa yang megang air Mikail siramkan langsung karena langsung kata Syekh Yusuf rahmatullahi saya buat ini dakwah ala basurah dengan keyakinan kalau hari ini ayahku Syekh Muhammad Ilyas hidup kembali dari kubur yang mentaskil beliau yang membina beliau hidup datang Yusuf aku menyesal ternyata ternyata dakwah yang aku buat selama ini salah Yusuf Yusuf tinggalkan Yusuf bagaimana Pak ayahnya mursyidnya yang mentaskil bangkit dari kuburan mengatakan ini amalan sesat bisa mengelak gak kata Syekh Yusuf walaupun begitu ayah saya bilang saya gak akan tinggalkan ini dakwah memang yang ayah saya tapi saya pegang daun dengan basurah betul-betul bukan karena sipulan-sipulan gak enak kan guru kita disana gak enak disana kan yang naskil kita berat ini ujian yang paling berat menolak mursyid itu ujian yang paling tapi kalau kita tegar inilah ujian yang hebat anda lulus siap menolak segala-galanya yang penting mursyid saya ikut arahan gak sekarang maaf tadi pas ketika Luqman bilang Luqman bilang saya gak bicara langsung di hati saya padahal saya nyetirkan bulu waktu itu sama-sama dari Jakarta sampai ke Medan karena kita keliling dengan para masyarakat sampai di Lampung masih yang lain nyetir Lampung kita pagi-pagi besoknya berangkat lagi ke Pelembang pagi-pagi surah mobil saya Iqbal Pak Jamil sampai di Batu Raja sudah zuhur makanan di belakang kalau kita menunggu makanan selesai makan zuhur di sini terlambat ke Pelembang kita harus bayan makhluk di Pelembang kata Mursyid gak usah makan kita gak usah makan nanti Pak Jamil kasih gak apa-apa saya kasih kacang Arab kata beliau tapi sopirnya ganti saya yang nyetir oke Iqbal ke belakang ganti maaf saya nyetir mau sakit ikat badan zikir tancap Lutfi siap tancap satu anjing mati tancap lagi dua ayam mati tanpa rem maaf jalan itu kesan betul sampai di Pelembang jam 5 bayarnya makan nasi buryani maghrib yang lain jam 10 malam habisnya baru sampai itu kenangan banyak dengan beliau sekarang beliau nilpon kalau Lutfi nolak berat tapi terpaksa kita tolak terpaksa karena alayan arahan sekarang lain arahan hadir berat tapi waktu itulah tegar Rami Ibrahim Al-Salaam ya narukun nibad dan wa salam jadi hadir Allah SWT dai sabar ikhtisaf tapi jangan tinggalkan Allah akan terbias nanti akan terbias nanti anak cucu kita akan dialimkan di Allah SWT dan jangan berhenti jangan ber tadi lanjut wakwa muqilah ngomong kita nanti akan tegar enggak enggak boleh tapi tahajud yang panjang yang manfaatnya untuk menegarkan kita ngomong enggak enggak jelas pelan-pelan hari apa innalaka finnahari sabahan tawilan wahi muhammad tujuan kamu tahajud malam hari kenapa akan berenang di tengah lautan manusia innalaka finnahari sabahan kamu akan di siang hari akan memiliki sabahan tawilan sabahan tawilan kalau dalam tafsir ini ini apa jalan lain insirolan tawilan kesibukan yang panjang sibuk kenapa tapi Allah katakan kenapa sabahan sabah berenang wahi muhammad kamu akan berenang di tengah lautan manusia nanti siang jadi satu-satunya kerja yang Allah katakan berenang itu dakwah dakwahnya Allah katakan apa berenang berenang itu satu olahraga yang jangan berhenti badminton berhenti boleh bola berhenti boleh apa segalanya tapi berenang gak bisa berhenti seterahat 10 menit tenggelam da'i gak bisa berhenti gak bisa berhenti jalan terus berhenti jangan berhenti maka kata sya'abdil kalau da'i jangan berhenti walaupun jatuh kapok kayak bayi tadi bicara jatuh jalan terus nanti akan berlari dalam dakwah dia dimana-mana akan dakwah jadi yang Allah akan menterbihani umat kapan dalam gerak dan berdakwah bersedia insyaallah kita gerak terus gerak terus dan hari yang penting ucapkan ucapkan terus nanti pengamalannya Allah mudahkan jangan sampai kadang-kadang kita nih bagaimana saya katakan goblok susah kasar juga terlalu bodoh jangan kita amalkan dulu enggak dakwahkan dulu anda belum mengamalkan tapi dakwahkan nanti Allah akan beritakan taufik dan mengamalkan da'wahkan baru makanya Muala Zakaria katakan ini ayat untuk muazzin untuk muazzin jadi siapa yang azan maghrib tadi saya pernah makan muna salam di mana sampit nanti waktu kamu azan maghrib tadi udah salam maghrib udah salam maghrib belum kenapa kamu mengajak orang yang kamu belum mengerjakan berani-berani mengajak orang salam maghrib kamu belum mengerjakan 5 taklum mengetahkan nanti Allah marah sama kamu takut Abdul Salam seperti namanya Abdul Salam ketakutan dia kalau gitu nanti saya roboh baik roboh pas Isa Abdul Salam salat Isa dulu selesai Isa baru dia azan pergi dia tangkap sama Buya Andi kemana pulang lo kerana pulang kan belum salat sudah salat kapan tadi sebelum azan lo kerana berapa habisnya dikritik masyarakat jadi kerjakan dulu baru yang benar Rasulullah apa kita muazzin dia dakwakan dulu tapi niat mengamalkan nanti kalau dia dakwakan nanti akan dapat taufik untuk mengamalkan gak ada syarat mengamalkan dulu tidak makanya anda jangan sebarang ngeritik eh antuk itu amalkan belum itu mungkin bicaranya Abu Jahal atau Belahap kayak gitu justru itunya Rasulullah dakwakan tapi kita berusaha untuk nanti mengamalkan maka ajib masyarakat katakan kalau orang dakwah dan dakwah ibadahnya lemah ilmunya lemah duitnya juga bakhil tapi dia dakwahkan dakwah terus nanti timbul penyesalan kenapa saya ibadah saya lemah kenapa saya enggak tahajud kenapa saya enggak belajar kenapa saya enggak nyumbang jadi kalau orang istiqamah dalam dakwah kurang dalam tiga nanti akan timbul penyesalan kenapa saya enggak jengit pagi petang dari kenapa saya enggak baca Quran timbul penyesalan karena dia dakwah tapi kalau dia terjun dalam taklim saja belajar tapi dia enggak dakwah lagi dia semangat dalam taklim tapi dia enggak menyesal dalam dakwah dia tidak menyesal kenapa tidak ber dia terjun dalam ibadah zikir saja dakwah enggak lagi dia enggak akan menyesal orang yang terus terjun dalam zikir saja ibadah tapi enggak dakwah dia enggak menyesal kenapa enggak dakwah dia nyumbang bangun pesantren kasih makan kepada anak catim tapi enggak dakwah dia enggak menyesal kenapa enggak dakwah tapi kalau dia dakwah ketinggalan yang tiga tadi akan timbul penyesalan bisa dipaham tuan-tuan yang penting dakwakan arahan begini, anda berusaha untuk mengamalkan Allah akan berikan taufik maka Allah kata dikasih ilmu, dikasihlah dia oleh kelembutan bersedia insyaallah siap terjun agar terbiayalah Allah maka da'i yang tadi bertemu kali, terus dakwah, Allah akan memuliakan siapa yang siap, 4 bulan bangun ya, misalnya kita taskil yang lain mohon tenang sebentar silahkan, jangan buka yang keluar hanya yang mohon nasik ke negara jauh, tolong buka jalan pak 4 bulan 4 bulan negeri jauh, silahkan ke ruang taskil lewat jalan sini pak, masya Allah yang lain mohon tenang kita sabar sebentar selesaikan taskil silahkan pak baru dikasih waktu jangan buka, misalnya ada waktu untuk berhudu silahkan silahkan negeri jauh pak, bangun pak langsung negeri jauh, bangun masya Allah silahkan, bangun lagi, siapa lagi langsung kurang taskil negeri jauh, silahkan silahkan masya Allah langsung langsung ya, langsung negeri jauh, silahkan langsung daftar, masya Allah segera, masya Allah mohon dibantu di ruang taskil silahkan, segera bercatat namanya siapa lagi pak 4 bulan negeri jauh, silahkan silahkan bangun bangun, masya Allah sini pak, lewat jauh sini 4 bulan negeri jauh, silahkan selanjutnya adalah 4 bulan India Pakistan silahkan, bangun bangun dulu pak, bangun masya Allah bangun dulu, tetap di tempat dulu silahkan 4 bulan India Pakistan, masya Allah silahkan, masya Allah masya Allah, silahkan pak ke India dari kita ke India, masya Allah ada 2 markas kita sekarang di Mbobay, Nehrul namanya itu setiap hari di Nehrul ini di Bombay jadi Mbobay, Muhammad Allah di markas setiap hari menghendal markas nah di Faisilahi Mbobay, Mbobay, Yaakub dengan Mbobay Zuhair jadi di New Delhi sekarang markas itu markas besar jadi kalau kita usahakan langsung ke Bombay di Bombay nanti langsung ke markas Nehrul namanya itu setiap hari musyidnya besar sekali Alhamdulillah, setiap hari jamah diberangkat dari luar negeri dari Gujarat ini dari sana jadi Mbobay, Muhammad Allah di sana kalau tidak sahabat beliau di sana terus dengan Mbobay, Ismail Gudro jadi masyarakat kita di sana nah bagi yang susah ke sana Alhamdulillah di mana namanya Faisilahi itu orang tua kita Mbobay, Yaakub tinggalnya di Nizomudi ngajar tapi program dakwanya beliau ikut ke Faisilahi begitu pula Mbobay Zuhair silahkan datang ke sana dimudahkan sekarang Pakistan Alhamdulillah Masya Allah semakin dimudahkan juga FISA sekarang Allah mudahkan untuk FISA ke Pakistan bahkan dia bersyukur 150 lebih santri-santri kita sekarang dapat FISA pelajar tapi FISA pelajar itu akan datang lebih dimudahkan lagi untuk bisa ke Pakistan silahkan Masya Allah silahkan bangun Pak India Pakistan bangun Pak Masya Allah siapa lagi boleh Pak silahkan Pak langsung langsung daftar 4 bulan India Pakistan silahkan langsung Masya Allah selanjutnya adalah 4 bulan jalan kaki bangun Masya Allah silahkan Pak berdiri Pak 4 bulan jalan kaki silahkan bangun ya silahkan Pak berdiri berdiri 4 bulan jalan kaki silahkan Masya Allah bangun Pak 4 bulan jalan kaki silahkan 4 bulan dalam negeri juga boleh silahkan 4 bulan dalam negeri bangun langsung kurang taskin silahkan Pak boleh Pak yang kes 40 hari bangun yang kes 40 hari bangun Masya Allah apa hari Masya Allah baik jalan kaki maupun 4 bulan dalam negeri silahkan Masya Allah 40 hari boleh juga yang mau berangkat saat musyawarah boleh daftaran sekarang boleh bangun besok kita mulai Pak Musyawarah nasional kita masya Allah boleh silahkan bangun 4 bulan Indonesia jadi lahannya subur di Irian Masya Allah jauh-jauh kita korban sama biayanya dengan ke India juga naik pesawat pulang pergi 4 juta perjalanan naik kapal 2 minggu tapi Masya Allah sekarang kita lihat Allah mudahkan jadi kebarat tadi jamaah-jamaah dari Gujarat baru pulang dari Papua dari Irian mereka minta betul-betul dikirimkan ramah sebanyak-banyaknya silahkan Pak yang mau 4 bulan Indonesia jauh ke entity Pak penting musyat Tenggara Timur Masya Allah 2 minggu yang kami buat disana banyak jauh-jauh mereka di pulau-pulau silahkan Pak silahkan Pak bangun Pak Masya Allah Pak Tuhari Pak bangun Pak silahkan Pak Tuhari silahkan bangun yang mau berangkat muswara juga bangun silahkan yang sisa waktu juga boleh bangun sisa waktu dari 1 tahun 4 bulan 4 hari silahkan saya mau keluar dari kurang dari 4 hari silahkan 30 hari 2 hari 10 hari 7 hari silahkan bangun langsung Pak bangun Masya Allah Bismillah ayo Pak bangun Pak silahkan Pak Masya Allah segera Pak silahkan Pak bangun Pak Masya Allah semuanya Pak Insya Allah Masya Allah segala lagi Pak arahan daripada masyarakat kita nih alim ulama kita dekati minta doa pada beliau walaupun mereka belum ikut da'wah tapi mereka sudah capai berda'wah maka kita muliakan apa hadiah yang bisa kita kasih kita kasihkan jangan-jangan sampai kata-kata kita yang merendahkan mereka jangan begitu lah pada habaib keluarga nabi kita Muhammad s.a.w. kita muliakan begitu lah bawa orang awam sebagai mereka ke markas kita dari Jakarta minggu depan bawa lagi bawa lagi sebanyak-banyaknya orang baru kita bawa dan jur-jur provinsi kita adakan pedagang, petani, nelayang bakers begitu semua kita adakan bahkan tukang-tukang santet kita kumpulkan di rumah siapa gak usah di mesin target mereka ini menghidupkan da'wahnya Nabi Musa insya Allah kita niatkan demikian kemudian ikut tenaga desa arahan daripada syuruh-syuruh kita ini dan usul-usul yang dikerjakan tiga hadirasi jangan sampai jangan sampai kita kita robah bersedia insya Allah nanti kita akan sholat isya yang masih ada wudhu atur sabnya yang batal wudhu kita akan wudhu lagi nanti ada pembacaan kitab Hayatul Sahabah baru nanti kita akan amal infiradi dan bagi kawan-kawan yang datang dari berbagai daerah kita wujudkan manfaatkan waktu untuk saling ikhtilat satu sama lain sampai nanti program kita kita mulai insya Allah mulai besor diawali dengan kita Jumatan disini sampai nanti hari Ahad bersedia insya Allah semuanya subhanallah wa hamdik asya'um selamat menikmati terima kasih selamat menikmati